saya diberkati luar biasa karena saya melakukan puasa yang tulus guys sering kali kita anak Tuhan puasanya cuma sehari tapi mintanya banyak ngelotot lagi satu kali saya pernah mengambil puasa selama 30 hari ya sore jam 6 makan lalu lanjut lagi puasa besoknya bawang pagi tidak makan sama sekali sampai jam 6 buka nah gini guys waktu itu saya gak minta apa-apa sama Tuhan dalam puasa saya ya 30 hari loh guys saya cuma ngomong gini sama Tuhan Tuhan saya mau puasa untuk Engkau saya gak minta apa-apa saya cuma puasa ini untuk Tuhan untuk menyenangkan Tuhan guys apa yang terjadi? luar biasa banget bangetan kenapa? karena setelah selesai puasa 30 hari tiba-tiba saya diberkati Tuhan luar biasa ya apa yang tidak pernah saya minta itu dicurahkan sama Tuhan hal keuangan, hal pelayanan, komunitas, apapun tiba-tiba seperti dilimpahkan luar biasa sampai saya bilang Tuhan berkatnya kebanyakan ya apa yang tidak pernah saya pikirkan yang saya tidak pernah harapkan itu diberikan Tuhan luar biasa guys kita belajar apa dari cerita kesaksian saya ini oh gini guys benarlah firman Tuhan yang bilang gini carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada guys mulai hari ini cari Tuhan cari pribadinya inginkan dia cari wajahnya lebih dari kita menginginkan berkat-berkatnya kalau datang sama Tuhan jangan ada maunya aja tapi kita tulus Tuhan aku datang untuk cari pribadimu aku datang untuk menyembah engkau dengan tulus aku gak minta apa-apa aku pengen menyenangkan Tuhan dan ketika aku menyenangkan Tuhan mendahulukan Tuhan maka berkat yang terbaik itu akan dicurahkan diberikan kepadamu berlimpah-limpah seperti yang saya alam Tuhan Yesus berkat selamat menikmati